Sakit hati seorang wanita jelit 11. Iha, kawan. Di luar sana terdapat tete banyak pasukan pemerontak. Kalau kami memakai pakaian perwira, tentu kami tidak akan dapat sampai di sini. Kami sengaja menyamar sebagai petani agar dapat mudah masuk ke Kota Raja dan menyampaikan pesan Panglima Besarbu kepada keluarganya di Kota Raja, baiklah, kami percaya. Akan tetapi demi ketertiban, harap Semwi memperkenalkan nama Semwi agar kami catat, aku bermarga cu, dan dua orang temanku ini adalah kakak beradik bermarga kam. Sekarang maafkan kami karena kami harus segera menghadap keluarga Panglima Besarbu Sem KWI, kata Li Chu Seng. Para penjaga itu tidak berani lagi menghalangi dan mereka mempersilahkan tiga orang yang mengaku sebagai perwira-perwira utusan Jenderal Bumi masuki pintu gerbang Kota Raja. Akan tetapi pada saat itu, tujuh orang penunggang kuda yang berpakaian sebagai perwira datang dari luar. Sulok Bu dan Cia Kok Han berlompatan turun dari atas punggung kuda mereka, diikuti oleh lima orang Leong San Ngo Eng. Sulok Bu dan Cia Kok Han sudah menghadang tiga orang yang baru hendakmi masuki pintu gerbang dan Sulok Bu, murid Siaw Lim Pai yang bertubuh tinggi besar hitam berowokan itu berkata dengan suara yang nyaring. Harap kalian bertiga berhenti dulu selusulok Bu sambil berdiri tegak di depan tiga orang itu dan mengamati wajah mereka dengan tajam menyelidik. Siapakah kalian, datang dari mana dan hendak ke mana dengan penuh kewaspadaan namun dengan sikap yang tenang, Li Chu Seng tersenyum lalu menjawab. Baru saja para penjaga pintu gerbang sudah menanyakan hal yang sama kepada kami sudah kami jawab dengan sejelasnya. Akan tetapi kalau Cui, kalian semua ingin tahu, boleh kami ulang jawaban kami. Aku si, bermarga, Chu dan dua orang temanku ini kakak beradik bermarga kam. Kami bertiga datang dari barisan penjaga garis depan di Sanha Ikoan, kami tiga orang perwira kepercayaan Panglima Besar Bus Airi KWI dan kami diutus oleh Buta Chiangkun untuk mengunjungi keluarganya di Kota Raja, Cia Kok Han yang bertubuh pendek gendut bertanya. Maafkan kami, sobat-sobat, kalau kami bersikap teliti. Kalau kalian bertiga benar perwira pembantu Panglima Besar Bus MKWI, tolong perlihatkan surat kuasa untuk tanda kalian agar kami merasa yakin. Juga agar kalian memberi keterangan mengapa kalian berpakaian seperti petani dusun dan mengapa. Pula kalian meninggalkan tiga ekor kuda tunggangan kalian di hutan itu, diam-diam tiga orang pimpinan Laskar Pemberontak itu terkejut. Kiranya tujuh orang itu telah mengetahui bahwa mereka datang berkuda. Ini berarti bahwa sudah sejak jauh dari situ mereka telah diawasi. Akan tetap pilih Chu Seng yang cerdik tetap tenang ketika dia menjawab sambil tersenyum. Kami kira sebagai perwira-perwira yang berpengalaman, tentu Chuwi mengerti keadaan kami. Di luar sana terdapat banyak sekali pasukan Pemberontak. Kalau kami mengenakan pakaian perwira, sudah pasti kami tidak mungkin dapat sampai di sini dan sudah terbunuh di tengah perjalanan. Kami sengaja meninggalkan kuda kami di hutan karena kami ingin agar tidak menarik perhatian karena kami menyamar sebagai orang desa. Dan tentang surat-surat yang menunjukkan bahwa kami utusan Panglima Besar Busa MKWI, ah, tentu Chuwi sudah mengetahui. Kami adalah prajurit-prajurit yang setia sampai mati. Andai kata kami yang melaksanakan tugas ini harus mati dalam perjalanan, Jangan sampai ada yang mengetahui siapa kami untuk menjaga rahasia pimpinan kami. Jawaban yang lancar ini mi buat hati sulok bu, Tia Kok Hon dan kelima Liong San Ngo Heng merasa puas. Maafkan kalau kami mi meriksa dengan teliti karena kami tidak ingin kecolongan. Nah, kalau begitu silakan saya MUI, kalian bertiga, mi lanjutkan perjalanan ke rumah keluarga Panglima Besar Bu. Perkenalkan, kami bertujuh adalah para pembantu Cilong Goan SWE yang juga merupakan rekan dan sahabat Panglima Besar Bu CMKWI. Kami akan melaporkan kedatangan kalian di Kota Raja kepada beliau, kata sulok bu. Dia yang diam hati Li Chu Seng terkejut juga. Kalau Jenderal Cong sendiri yang bertemu dengannya, tentu Jenderal itu akan mengenalnya. Maka dia cepat mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanannya ke dalam Kota Raja, diikuti oleh dua orang pembantunya. Karena Li Chu Seng menduga bahwa para perwira tadi cerdik dan tentu tidak akan melepaskannya dari pengawasan begitu saja, maka dia terpaksa mengajak dua orang temannya menuju ke rumah keluarga Panglima Besar Bu CMKWI, tidak jadi langsung menyelidiki keadaan dan kekuatan benteng pasukan kerajaan. Dua orang temannya berbisik, menyatakan kekhawatirannya kalau mereka mengunjungi keluarga Bu CMKWI. Bagaimana kalau keluarga itu mengenali Li Chu Seng? Pasti akan gempar dan pasukan datang menangkap mereka. Di dalam Kota Raja, mereka bagaikan tiga ekor harimau yang sudah terjebak dalam ruangan tertutup dan tidak mungkin dapat lolos. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun anggota keluarga Bu CMKWI yang pernah mengenal aku. Bahkan Bu CMKWI sendiri kalau bertemu dengan aku belum tentu dapat mengenalku. Kami bersahabat ketika kami masih muda, belasan tahun yang lalu. Jangan khawatir, kita kesana dan biarkan aku yang bicara dengan mereka. Setelah ada kesempatan, baru kita akan berkeliling dalam kota untuk mi lakukan penyelidikan. Tiga orang itu lalu menuju ke rumah besar yang menjadi tempat tinggal keluarga Panglima Besar Bu CMKWI. Tentu saja mereka sudah tahu di mana rumah itu karena sebelumnya mereka telah mempelajari keadaan Kota Raja dari para penyelidik yang lebih dulu sudah di sebar dalam Kota Raja Peking. Ketika Mieka sedang berjalan dan tiba di depan sebuah pasar, seorang pengemis berusia sekitar 50 tahun, berpakaian compang camping penuh tambalan, terbungkuk-bungkuk menghampiri mereka dan menyodorkan sebuah mangkuk rata dengan tangan kanannya minta sedekah, sumbangan. Tangan kirinya Mie megang sebatang tongkat hitam. Kasihanilah, Tuan, berilah sedikit sumbangan kata pengemis itu dengan suara cukup lantang sehingga terdengar orang-orang di sekitar tempat itu. Li Chuseng dan dua orang pembantunya segera mengenal pengemis ini. Ada belasan orang Anggauta Hektung Kaipang, perkumpulan pengemis Tongkat Hitam, sebuah perkumpulan pengemis yang mendukung gerakan Li Chuseng, Mie mang telah menyusup ke dalam Kota Raja dan menjadi matum-matum yang melaporkan keadaan Kota Raja kepada para pimpinan Pemberontak. Maka Li Chuseng dan dua orang temannya segera mengeluarkan uang receh dan Mie masukkannya ke dalam mangkuk rata itu. Ketika tidak ada orang lain Mie perhatikan peristiwa biasa dan wajar ini, si pengemis berbisik. Deng Chuseng, pemimpin rakyat, hati-hati, ada beberapa ekor serigala Mie bayangi, setelah berbisik demikian, pengemis itu pergi. Tiba-tiba Li Chuseng menjatuhkan dua buah uang receh dan segera membungkuk untuk Mie mengutnya. Kesempatan ini dia pergunakan untuk melihat ke arah belakangnya dan dia dapat melihat lima orang menyelinap di antara para pengunjung pasar dan taulah dia bahwa mereka itu yang disebut serigala oleh Anggauta Hektung Kaipang itu. Sebutan serigala berarti matum-matum musuh atau kaki tangan pasukan kerajaan. Li Chuseng Mie memberi isarat kepada dua orang temannya untuk berjalan tenang seperti biasa dan dia lalu mengajak mereka pergi ke gedung keluarga Panglima Bu. Gedung itu besar dan halaman depannya amat luas. Akan tetapi anehnya, mereka tidak melihat ada prajurit yang berjaga di gardu dekat pintu gerbang. Padahal Panglima Bu Saem Kwei adalah seorang pembesar militer yang memiliki kedudukan tinggi, bahkan kini pertahanan seluruh bala tentara kerajaan untuk menghadang gerakan orang-orang mancu berada di tangan Panglima Bu. Akan tetapi mengapa rumah keluarga Panglima yang berkuasa itu tidak dijaga prajurit? Karena tidak ada yang menjaga, tiga orang itu langsung saja memasuki halaman yang luas menuju ke pendapat gedung besar itu. Ketika mereka tiba di pendapat, dua orang laki-laki setengah tua yang berpakaian sebagai pelayan keluar menyambut. Melihat bahwa yang datang hanya tiga orang laki-laki berpakaian seperti orang-orang desa, dua orang pelayan itu mengerutkan alis mereka dan tampaknya tidak senang. Heh, siapa kalian dan mau apa datang ke sini seorang di antara mereka mimmentak, tampaknya marah. Kalau mau minta pekerjaan atau minta sumbangan, kami tidak dapat mim bantu dan hayo pergi dari sini kata orang kedua, cakalah galaknya. Li Cuseng dan dua orang pembantunya segera dapat mengenal dua orang pelayan ini. Dari sikap mereka, tahulah Li Cuseng bahwa mereka berdua adalah orang-orang yang suka menjilat ke atas dan meludah ke bawah, mencari muka kepada atasan dan menekan kepada bawahan. Dan dia tahu bahwa kerajaan Beng kini penuh dengan orang-orang macam ini. Sebagian besar para pejabatnya adalah penjilat-penjilat kaisar dan mimeras rakyat, merendahkan rakyat, dan menumpuk harta kekayaan dari hasil mimeras rakyat. Karena para pembesar sebagian desai merupakan penjilat dan koruptor, maka dia tergerak dan mengerahkan laskar rakyat untuk mimrontak, untuk meruntuhkan kekuasaan para koruptor itu. Baru dua orang pelayan saja sudah begini sikapnya. Dia yakin bahwa mereka ini merupakan sebagian dari anak buah atau pendukung dari para taikam yang kini berkuasa di istana. Gu Kam dan Gia Emtik sudah tidak sabar melihat sikap dua orang pelayan itu. Gu Kam yang tinggi besar dan berwok itu milangkah ke depan menghadapi mereka dan berkata dengan suara keren. Kami adalah perwira-perwira utusan Panglima Besar Bu CMKWI. Cepat laporkan kepada keluarga Panglima Bu bahwa kami diutus untuk bicara dengan keluarga beliau dua orang pelayan itu saling pandang dan cengar ceng insinyur. Jelas bahwa mereka tidak percaya dan menghina. Huh, siapa percaya kata yang seorang? Kalian bohong. Hayo pergi masa ada perwira-perwira seperti kalian tiga orang di Sakotor Gu Kam dan Gia Emtik tidak dapat menahan kemarahan mereka. Sekali bergerak, mereka sudah memegang lengan kanan dua orang pelayan itu dan begitu mereka mengerahkan tenaga, terdengar suara krek dan tulang lengan kanan dua orang pelayan itu patah. Tentu saja mereka menjerit dan menyeringai kesakitan. Tiba-tiba seorang laki-laki yang juga berpakaian sebagai pelayan muncul dari pintu. Usianya lebih tua dari yang dua orang itu. Eh, ada apakah ini? Siapa kalian bertiga dan mengapa ada ribut-ribut di sini karena pelayan satu ini sikapnya sopan dan kata-katanya juga halus? Li Chu Seng berkata kepada dua orang pembantunya. Lepaskan mereka kemudian setelah dua orang pelayan itu dilepaskan dan mereka memegang lengan yang patah tulangnya sambil mengaduh-aduh, dia berkata kepada pelayan ketiga. Kami bertiga adalah perwira-perwira pembantu Panglima Besar Bu Sam KWI yang diutus datang menemui keluarga beliau. Kami sengaja menyamar dan dua orang pelayan ini tidak percaya dan bersikap kurang ajar kepada kami. Pelayan tua itu segera membungkuk dengan hormat. Ah, kiranya Sam KWI adalah perwira-perwira utusan Panglima Besar Bu. Heh, kalian berdua sungguh tidak tahu aturan. Hayo pergi ke belakang setelah dua orang pelayan yang patah tulang. Lengan kanannya itu sambil merintih pergi, pelayan tua itu lalu berkata kepada Li Chu Seng. Harap Sam Hui Chiang Kun, perwira bertiga, ketahui bahwa pada saat ini, Anggauta Panglima Besar Bu yang berada di rumah hanya tinggal Kim Hu Jin, Nyonya Kim, seorang saja. Sam Hui Chiang Kun tentu mengetahui bahwa semua keluarga yang lain telah dijemput oleh pasukan utusan Panglima Besar Bu Sam KWI beberapa minggu yang lalu dan yang tinggal di sini sekarang hanya Kim Hu Jin, tentu saja Li Chu Seng tidak mengetahui akan HL ini, akan tetapi setelah mengaku sebagai perwira utusan Panglima Bu, tidak mungkin kalau dia tidak mengetahui. Tentu saja kami tahu akan hal itu. Kami memang diutus untuk menemui Kim Hu Jin untuk menyampaikan pesan Panglima Bu, kalau begitu silakan duduk menanti sebentar, saya akan melaporkan kepada Kim Hu Jin kata pelayan itu, lalu dia masuk ke dalam gedung. Li Chu Seng dan dua orang temannya duduk menunggu di atas bangku yang terdapat di pendapat atau ruangan depan itu. Beng Chu, apa yang akan kita katakan kalau berhadapan dengan Kim Hu Jin itu Ciam Kip berbisik, bingung. Li Chu Seng mi beri isarat dengan pandang matanya agar dua orang temannya itu mi mandang keluar. Ketika keduanya mi mandang keluar, mereka mi lihat berkelebatnya bayangan beberapa orang di luar pintu gerbang. Tahulah mereka bahwa sampai sekarang ada orang-orang yang mi bayangi mereka seperti dilaporkan Anggauta Hektung Kaipang tadi. Jangan khawatir, serahkan saja kepadaku, kata Li Chu Seng dengan sikap tenang sehingga dua orang pembantunya merasa agak lega. Mereka percaya sepenuhnya akan kecerdikan pemimpin mereka ini. Pelayan tua tadi muncul kembali. Silakan Semwi masuk dan menunggu di ruangan tamu. Kim Hu Jin akan segera menemui Semwi. Dia mengantar tiga orang tamu itu mi masuki ruangan tamu yang luas, bersih dan tertutup. Agaknya ruangan ini selain menjadi ruangan tamu, juga dapat dipergunakan untuk ruangan tempat pertemuan penting yang tak dapat dilihat atau didengar orang luar. Setelah mengajak tiga orang itu masuk ke dalam ruangan tamu, pelayan itu keluar lagi dan menutupkan pintu depan dari luar. Li Chu Seng memberi isarat kepada dua orang pembantunya untuk mengambil tempat duduk di atas kursi-kursi yang menghadap kepada sebuah meja di mana terdapat pula beberapa buah kursi, agaknya biasa menjadi tempat duduk mereka yang mi mimpin pertemuan. Terdengar langkah kaki lembut dari idala M. Mereka bertiga cepat menengok dan ketika yang mi miliki langkah kaki muncul dari pintu dalam, berdiri di ambang pintu dan menahan langkahnya lalu mi mandang kepada mereka bertiga dengan sinar metle, tajam menyelidik. Tiga orang itu cepat bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan. Metle, tiga orang itu terbelalak heran dan juga kagum. Sama sekali Li Chu Seng tidak mengira bahwa yang disebut Nyonya Kim itu adalah seorang wanita yang demikian muda, dengan kecantikan seorang Dewi. Seng Dewi Kize cantikan sendiri yang agaknya berdiri di situ. Usianya paling banyak 25 tahun, masih tampak seperti gadis belasan tahun, namun sinar metle, senyumnya, dan sikapnya menunjukkan bahwa wanita ini sudah matang. Dan selain pandai mi bawa diri, juga anggun dan bahkan bersikap agung seperti seorang putri istana saja. Rambutnya hitam subur dan agaknya panjang sekali karena dilipat menjat isanggul yang besar ke atas, dihiasi tusuk sanggul emas permata berbentuk burung hong, sejenis cenderawasi, indah dan tentu mahal sekali. Anak rambut hitam halus melingkar-lingkar manja di atas dangi dan kedua. Pelipisnya, mi buat wajah berbentuk bulat telur itu tampak semakin putih mulus. Sepasang alis hitam melengkung tanpa dibuat mi lindungi sepasang metle bintang yang bersinar tajam namun lembut dan jernih, dengan bulu mata panjang lentik. Hidungnya kecil mancung dengan ujung agak menjungat sehingga mendatangkan kesan lucu. Mulutnya menggeirahkan dengan sepasang bibir yang lunak, tipis namun penuh, kemerahan kalau bicara bergerak-gerak hidup. Senyumnya menawan dan kilatan gigi putih rapi berderet teramat manis. Selain wajah yang amat cantik jelita ini, tubuh wanita itu pun ramping padat dengan lekuk lengkung sempurna, terbungkus pakaian dari sutra yang indah. Kakinya memakai sandal beulup putih yang bersih, terhias laman benang sutra keemasan. Benar-benar penampilan seorang wanita yang sepantasnya tinggal di antara awan-awan bersama kuan Impo Wasat, Dewi Mahakizasi. Licu Seng adalah seorang pendekar yang tidak termasuk seorang terpelajar tinggi, lebih tepat disebut seorang ahli silat. Selama ini dia sibuk dengan perjuangan, hidup di dunia kangong, sungai telaga, dunia persilatan, bahkan tidak menghiraukan keluarganya, tidak mudah tertarik oleh wanita cantik. Akan tetapi sekali ini dia merasa seperti mimpi bertemu seorang dewiks. Inikah yang oleh petelayan disebut Kin Hujin? Seorang ngonya? Apakah ia istri dari Panglima Besar Busa MKUI? Maaf, Nona, kalau kunjungan kami ini mengganggu, kata Licu Seng sambil menatap wajah wanita itu dengan kekaguman terbuka. Wanita cantik itu tersenyum, bukan oleh ucapan yang keluar dari mulut laki-laki gagah itu, melainkan karena ia melihat pandang macu kagum itu. Ah, betapa setiap orang pria memandangnya seperti itu kalau bertemu dengannya. Ia sudah terbiasa, akan tetapi biasanya laki-laki yang memandang kagum mencoba untuk menyembunyikan kekaguman mereka, tidak seperti laki-laki ini yang memperlihatkan kekagumannya secara terbuka. Juga ia geli mendengar sebutan Nona itu. Aku bukan Nona, melainkan seorang di antara selir-selirang lima besar Busa MKUI, kata wanita itu sambil tersenyum sehingga wajahnya menjadi semakin menarik. Saemui, kalian bertiga, siapakah dan benarkah kalian diutus Panglima Bu untuk berkunjung ke sini? Maafkan kami, Nyonya, kami adalah utusan Panglima Bu. Saya secu dan mereka ini kakak beradik Syikam. Kami adalah perwira-perwira pembantu Panglima Bu. Kami diutus mengabarkan bahwa keadaan Panglima Bu di sana baik-baik saja dan kami disuruh menanyakan keadaan keluarga beliau di sini, HMM, keluarga Panglima Bu yang tinggal di sini hanya aku seorang, dan para pelayan. Semua anggauta keluarga telah diboyong kesan haikon wanita itu memandang tajam penuh selidik. Kami mengerti, Toan Yo, Nyonya Besar, HMM, jangan menyebut aku Nyonya Besar. Namaku Kim Lan Hwa dan aku Lep Isuka disebut Nyonya Kim. Begitu saja baiklah, Nyonya Kim. Kami sudah tahu bahwa sebagian besar anggauta keluarga Panglima Bu sudah diboyong ke sana, justru Panglima Bu menyuruh kami datang mengunjungimu, Nyonya. Beliau mengkhawatirkan keadaanmu di sini, wajah yang cantik itu berseri, matanya bersinar-sinar. Airh, Panglima Bu demikian sayang padaku, sungguh nih buat aku merasa bahagia sekali. Memang keadaan di sini, ah, bagaimana kalau dua orang temanmu ini disuruh menjaga di luar kedua pintu depan dan belakang agar jangan ada yang ikut mendengarkan percakapan kita. Aku mimpunyai banyak hal yang akanku sampaikan kepada Panglima Bu lewatengkau, Cu Si Cu, orang gagah Cu. Li Cu Seng berkata kepada dua orang pembantunya. Kalian berjagalah, seorang di luar pintu depan dan seorang lagi di luar pintu sebelah dalam itu, Gu Kam lalu keluar dan berjaga di pintu luar dari mana tadi mereka masuk, sedangkan dia empit berjaga di luar pintu dalam dari mana tadi Kim Lan Hwa Ami masuki ruangan tamu. Setelah kini berada berdua saja dengan Li Cu Seng, Kim Lan Hwa berkata dengan suara lirih. Cu Si Cu, laporkan kepada Panglima Bu bahwa keadaan Kota Raja kini terasa tegang. Menurut kabar pasukan Pemberontak telah mulai menuju ke Kota Raja. Sri Baginda Kaisar telah memerintahkan semua pasukan pemerintah ditarik ke Kota Raja untuk melindungi Kota Raja. Bahkan telah dikirim utusan kepada suamiku, Panglima Bu, agar mim bawa pasukannya kembali ke sini. Akan tetapi aku mendengar bahwa Panglima Bu tidak menghiraukan perintah itu. Hal ini tentu saja menimbulkan kecurigaan dan amarah para taikam yang menuduh Panglima Bu sengaja membiarkan Kota Raja terancam oleh pasukan pemerontak. Karena anggautak keluarga Bu hanya tinggal aku seorang di sini, maka mereka mulai milontarkan kata-kata tidak enak terhadap aku. Aku takut sekali, Si Cu. Apalagi aku mendengar bahwa pemberontak Li Cuseng dan anak buahnya yang amat banyak itu benci sekali kepada para pejabat pemerintah kerajaan Beng. Kalau sampai Kota Raja mereka serbu dan mereka duduki, tentu bahaya besar menganca em diriku sebagai seorang selirang lima besar bu semkwi wanita yang cantik itu mulai gemetar dan tampakkah sekali ia memang ketakutan. Akan tetapi, Nona Kim, Nyonya, bukan Nona, Kim Lan Hwa Mi Motong. Ketika Panglima Bumi Mboyong semua anggautak keluarga dari sini kesan haikuan, mengapa Nona tidak ikut pergi mendengar Li Cuseng kembali menyebut Nona Kim Hwa tidak peduli lagi. Ia menghela nafas panjang. Biarlah aku berterus terang agar engkau mengerti duduknya perkara, Cusicu. Sebetulnya tidak semestinya hal ini ku ceritakan kepada orang lain. Akan tetapi entah mengapa, aku percaya padamu. Ketahuilah bahwa dahulu aku adalah seorang penyanyi yang terkenal di empat provinsi utara. Panglima Bu Sam Kwi mengambil aku sebagai seorang selir dan semenjak itu, istri dan para selir lain dari Panglima Bu Amat Mi menciku, mungkin karena Panglima Bu Amat sayang kepadaku, mereka menjati iri hati dan cemburu. Maka ketika Panglima Bu menyuruh pasukan menjemput keluarganya dari sini dan diboyong kesan haikuan, Nyonya Bu Mim pergunakan kekuasaannya sebagai istri pertama, Mim maksa aku agar tidak ikut dan tinggal di sini untuk menjaga rumah ha. Tentu saja mereka berharap agar kalau pemerontak menyerbu kota raja, aku akan disiksa dan dibunuh pemerontak yang Mim benci para bangsawan dan keluarga mereka. Airh, aku khawatir sekali, Cusicu aku takut sekali, wanita itu mulai menangis. Rasa takutnya selama ini, semenjak diitinggalkan seorang diri di gedung itu bersama sisa para pembantu yang tidak diikut sertakan boyongan kesan haikuan, ia tahan-tahan dan sekarang rasa takut yang ditahan itu jebol sehingga ia menangis terseduh-seduh, menutupi mukanya dengan sapu tangan yang dipegang kedua tangan. Li Cuseng merasa kasihan. Seorang wanita cantik jelita itu kalau tersenyum, Mim buat orang lain merasa gembira, akan tetapi kalau menangis, Mim buat hati yang keras seperti hati Li Cuseng menjadi lunak dan penuh iba. Dia membiarkan saja wanita itu mih nangis mih meluarkan segala rasa takut dan kesedihan bersama air mata. Setelah tangisnya meredah, dia berkata, Nona Kim, hentikan tangismu. Jangan takut dan jangan bersedih. Saya akan melindungimu dari marah bahaya Kim Lan Hwa menghapus air matanya dengan sepasang metu kemerahan dan mim bengkai ya mih mandang wajah Li Cuseng. Ah, terima kasih, Cusicu, aku mohon padamu. Cusicu, kalau Cusicu kembali kesan haikuan, bawalah aku serta, Cusicu mendengar permintaan ini, bingung juga hati Li Cuseng. Tentu saja dia tidak dapat mih bawa wanita ini, karena dia sama sekali tidak akan pergi ke san haikuan, melainkan mih mimpin pasukannya menyerbu ke kota raja. Melihat keraguan wajah pria itu, Kim Lan Hwa menjulurkan kedua tangannya dan menyeberangi meja, mih megangi lengan kiri Li Cuseng. Bawalah aku, Cusicu, dan jangan takut. Akulah yang akan bertanggung jawab kalau Panglima Bu marah. Dia tidak mungkin marah padaku, dan dia bahkan akan merasa senang sekali kalau aku menyusul ke sana. Aku jamin engkau tidak akan disalahkan, Cusicu Li Cuseng merasa betapa lunak dan hangat jari-jari tangan yang mih megang lengannya itu dan hatinya tergetar. Belum pernah dia begini terpesona terhadap seorang wanita. Tanpa disadarinya, tangan kanannya juga ditumpangkan ke atas tangan wanita itu dan ditekannya dengan penuh perasaan. Kalau begitu, baiklah, Nona, pada saat itu, pintu depan terbuka dan cukam menyelingap masuka bersama seorang laki-laki setengah tua berpakaian pengemis dan mih megang sebatang tongkat hitam. Seorang anggauta hektung kaipang. Wajah pengemis itu tampak tegang. Gutwako, ada apakah Li Cuseng lupa bahwa tadi dia mih perkenalkan cukam dan dia emtik sebagai kakak beradik syikam karena dia terkejut dan matulum bahwa anggauta hektung kaipang itu tentu mih bawa berita yang buruk maka wajahnya tegang seperti itu. Cepat lapor kepada Beng Cu kata cukam. Pengemis itu menghampiri Li Cuseng dan berbisik. Beng Cu, tujuh orang perwira tadi menuju ke sini. Agaknya mereka mencurigai Beng Cu bertiga Li Cuseng mengerutkan alisnya. HMM, kalau begitu cepat hubungi kawan-kawan dan siap untuk melindungi kami keluar dari kota raja. Jangan turun tangan dulu sebelum terjadi perkelahian. Baik, Beng Cu, setelah berkata demikian, dengan gerakan gesit pengemis itu menyelinap keluar. Gukam menutupkan daun pintu luar itu dari dalam. Kim Lan Hwe akini bangkit dari kursinya dan menatap tajam wajah Li Cuseng. Kemudian ia menudingkan telunjuknya ke arah muka pemimpin pemberontak itu dan berkata gagak, Engkau Beng Cu. Engkau pemimpin pemberontak Li Cuseng sendiri. Meta wanita itu terbelalaka dan wajahnya berubah pucat. Gukam menuju pintu dalam dan memanggil dia M.Tik sehingga kini mereka bertiga berada di ruangan tamu. Li Cuseng mengangguk kepada Kim Lan Hwe. Dalam keadaan seperti itu dia harus tenang namun dapat mengambil keputusan tepat dan cepat. Nona Kim, melihat kenyataan bahwa Panglima Besar Bus M.K.W.I. tidak mau membawa pasukannya ke kota raja untuk melindungi Kaisar, membuktikan bahwa di antara kami terdapat persamaan, yaitu kami sama-sama minentang pemerintah kerajaan Beng yang berengsek karena Kaisar telah dikuasai oleh para taikam dan pembesar yang korup dan lalim. Karena itu, keadaan Nona dan kami sama-sama berada dalam bahaya. Tidak ada pilihan lain bagi Nona kecuali bekerja sama dengan kami bekerja sama bagaimana maksudmu begini, Nona. Nona harus melindungi kami agar kami tidak diganggu dan tidak dikenal para pengawal, Kemudian setelah kita dapat keluar dari kota raja, kami akan melindungi Nona dari semua bahaya yang mengancah M.D.R.I. Nona, Kim Lan Hwa mengangguk-angguk. Baik, baik aku akan berusaha sedapatku pada saat itu. Terdengar pintu diketuk dari luar dan ketika pintu dibuka, seorang pelayan tua masuk dan berkata kepada Kim Lan Hwa. Kim Hujin, di luar terdapat tujuh orang perwira yang mohon bicara dengan Hujin. Baik, katakan kepada mereka bahwa aku akan segera keluar menemui Mirka, kata Kim Lan Hwa dengan suara tegas. Wanita ini sudah dapat menenangkan hatinya dan tidak tampak ketakutan lagi. Pelayan itu keluar dan Kim Lan Hwa berkata kepada Lee Choo Seng bertiga. Sam Hwi tunggu saja di sini, aku akan menemui Mirka dan percayalah, sebagai selir tersayang Panglima Bu Sam Kwi, aku masih disegani para perwira. Setelah berkata demikian, wanita cantik jelita ini lalu mim bereskan wajahnya yang tadi menangis, mim berdakinya kembali sehingga wajahnya kembali tampak berseri. Setelah itu ia keluar dengan langkah gontai dan sikap anggun dan agung. Tujuh orang perwira yang duduk menunggu di pendapat itu adalah Sulok Bu, Tia Kok Hon, dan Lima Leong San Ning Go Heng. Mereka segera bangkit berdiri mim beri hormat ketika Kim Lan Hwa muncul dari pintu dalam dengan sikapnya yang anggun dan agung. Mereka bertujuh sudah tahu betul siapa wanita cantik jelita ini. Wanita ini selir tersayang Panglima Besar Bu Sam Kwi yang tidak ikut diboyong kesan Haikuan karena ia menjaga rumah gedung Panglima Besar itu. Maafkan kami, To Aniyo, nyonya besar, kalau kami menganggu. Akan tetapi terpaksa kami datang berkunjung bertalian dengan tiga orang yang datang ke gedung ini. Mereka itu amat mencurigakan dan atas perintah Jenderal Tiongkak kami diharuskan menahan mereka untuk diperiksa. Lebih lanjut. Kalau kemudian ternyata bahwa mereka memang benar tiga orang perwira pembantu Panglima Besar Bu seperti yang mereka katakan, tentu kami akan membebaskan mereka kembali. Kami mohon perkenan To Aniyo untuk menangkap mereka bertiga, Kim Lan Hwa mengerutkan alisnya, mukanya berubah kemerahan, sepasang matanya yang indah itu menyinarkan kemarahan dan kedua tangannya bertolak pinggang, mi mandangi mereka satu demi satu. Berani sekali kalian menuduh yang bukan-bukan terhadap para utusan suamiku, Panglima Besar Busa Mkwi. Kalau kalian tidak percaya kepada mereka bertiga, berarti kalian tidak percaya kepadaku dan kalau tidak percaya kepadaku, berarti tidak percaya kepada Panglima Bu. Begitukah? Mereka bertiga, perwiracu dan dua orang perwirakam adalah orang-orang kepercayaan suamiku, utusan pribadi Panglima Besar Busa Mkwi yang diutus untuk bicara dengan aku mengenai urusan keluarga kami. Juga mereka menceritakan bahwa saat ini, Panglima Besar Busa sedang menyiapkan bala tentara untuk ditarik kembali ke Kota Raja, melindungi Kota Raja dari ancaman serbuan pasukan Pemberontak. Dan sekarang kalian hendak menangkap mereka, seolah-olah para utusan suamiku itu penjahat-penjahat? Kalau begitu, sebelum kalian menangkap mereka, tangkaplah aku lebih dulu, biar nanti Panglima Besar Busa Mkwi yang akan memutuskan apa yang akan dialakukan sebagai hukuman kepada kalian. Bertujuh-tujuh orang itu tentu saja terkejut sekali mendengar ucapan yang bernada marah ini. Melihat betapa selir tersayang Panglima Bu itu menjamin bahwa tiga orang itu benar-benar utusan pribadi Panglima Bu, tentu saja mereka bertujuh percaya. Maaf, Toh Anio. Kami hanya melaksanakan perintah Jenderal Chiong kata Chia Kok Hon Mi imbelah diri. Bagus. Kalau begitu, Jenderal Chiong yang akan menangkap tiga orang utusan pribadi Panglima Besar Busa Mkwi. Berarti Jenderal Chiong sudah berani memberontak terhadap atasannya. Kalau perlu, suruh Jenderal Chiong diicara sendiri dengan aku tujuh orang itu kehilangan nyali. Mereka tadinya menaruh kecurigaan besar terhadap tiga orang itu. Akan tetapi setelah Kim Lahawa bersikap seperti itu, kecurigaan mereka hampir hilang sama sekali. Kiranya mustahil kalau selir tersayang Panglima Besar Busa Mkwi ini lindungi mata-mata pemerontak. Baiklah, Toh Anio. Kami tarik kembali keinginan kami menangkap tiga orang itu. Harap maafkan kesalahpahaman kami ini, kata Sulok Bu dan mereka bertujuh lalu Mi memberi hormat dan meninggalkan gedung itu. Ketika wanita cantik itu bicara dengan tujuh orang perwira, Li Chuseng bertiga mengintai dari Dala M dan mereka sudah siap siaga kalau-kalau wanita itu melaporkan keadaan mereka yang sesungguhnya, atau kalau terjadi bahaya mengancam. Tentu saja mereka akan melawan mati-matian karena kalau Li Chuseng sampai tertawan hidup-hidup, berarti tidak menyerah dan ini akan mi lemahkan semangat lafkar rakyat yang dipimpinnya. Sebaliknya kalau dia mi lawan sampai mati, hal ini malah menembah kemarahan para pemberontak terhadap pemerintah kerajaan Beng. Akan tetapi, betapa lega dan girang rasa hati mereka mi lihat sikap Kim Lan Hwa dan mendengar ucapannya yang tegas dan berwibawa sehingga tujuh orang perwira itu menjadi jerih dan meninggalkan gedung itu. Untuk sementara mereka aman, akan tetapi riannya sementara saja. Hal ini mereka ketahui benar. Ketika Kim Lan Hwa mi masuk ke ruangan tamu kembali, tiga orang itu bangkit menyambutnya. Ah, Nona Kim hebat sekali. Kami sungguh merasa kagum dan berterima kasih kata Li Chuseng dan kembali dia. Mi mandang dengan kekaguman yang tulus. Akan tetapi Kim Lan Hwa mengerutkan alisnya. Li Beng Chuseng, sementara ini memang kita aman. Akan tetapi bagaimana selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan sekarang tenanglah, Nona Kim. Mari kita bicarakan dan kita cari jalan terbaik untuk dapat meloloskan diri dari kota raja. Yang terpenting, kami bertiga harus dapat keluar tanpa gangguan, dan juga Nona sendiri agar dapat keluar dari sini kemudian menyusul keluarga Nona di San Ha'ai Kuan. Hal itu merupakan langkah kedua. Langkah pertama sekarang bagaimana kita berempat, yaitu kami dan Nona dapat meninggalkan kota raja tanpa halangan, mereka berempat bersiam diri, berpikir-pikir. Tiga orang pria itu tidak bisa mendapatkan jalan terbaik, maka perhatian mereka tertujuk kepada Kim Lan Hwa. Wanita ini mengerutkan alisnya dan jalan hilir mudik dalam ruangan yang luas itu. Tiba-tiba pintu diketuk dari dalam. Siapa? Tanya Kim Lan Hwa. Hamba mengantarkan minuman, hujin, terdengar suara pelayan wanita. Baik, bawa masuk, kata Kim Lan Hwa. Pintu terbuka dan seorang pelayan wanita setengah tua masuk kami bawa baki trisi seguchi arak, empat buah cawan parak dan beberapa piring makanan kecil. Dengan sikap hormat pelayan itu meletakkan piring makanan dan guci serta cawan di atas meja, kemudian ia mim bungkuk mim beri hormat lalu meninggalkan ruangan tamu itu. Mari, silakan makan dan minum arak untuk mengenduran ketegangan, perlahan-lahan aku akan mencari akal, kata Kim Lan Hwa. Tanpa sungkan lagi tiga orang itu lalu minum arak dan makan hidangan kecil itu bersama nyonya rumah. Ah, aku tahu caranya tiba-tiba Kim Lan Hwa berseru dan Li Chu Seng Mi mandang dengan wajah berseri. Apa yang harus kami lakukan, nona begini, Li Beng Chu, kalian bertiga akan kucarikan pakaian perwira. Hal ini akan menguatkan kepercayaan mereka bahwa kalian memang perwira pembantu Panglima Besar Busa Mkwi. Dan sebagai tiga orang perwira, kalian mengawal aku keluar pintu gerbang kota raja, HMM, gagasan yang baik sekali, kata Li Chu Seng, diam-diam semakin kagum karena selain cantik jelita, wanita ini pun cerdik sekali. Tidak mengherankan kalau ia menjatih selir tersayang dari Busa Mkwi. Tiba-tiba timbul rasa iri dalam hatinya terhadap Busa Mkwi. Akan tetapi, maafkan pertanyaanku, nona. Bagaimana kalau mereka bertanya kemana kita hendak peritanya cukam? Tidakkah akan ada yang berani bertanya kepadaku? Aku naik kereta, Li Beng Chu yang menjadi kusir dan kalian berdua mengawal kereta. Kalau ada yang berani bertanya, aku dapat menjawab sesuka hatiku, Mungkin pergi berjalan-jalan, atau pergi berburu, atau bahkan aku dapat mengatakan bahwa aku akan menyusul suamiku di sana Aikoan. Siapa yang berani nilarangku kalau mereka tetap menghalangi tanya Li Chu Seng? Kim Lan Hwa mengangkat kedua pundaknya dan menghela napas panjang. Kalau sampai terjadi demikian, aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tinggal terserah kalian bertiga, kalau begitu, kita lawan mati-matian kata Gia M.Tik dan Gukam menyetujui pendapat ini. Nona Kim, apakah engkau tidak dapat minta bantuan pasukan yang setia kepada Panglima Besar Busa Mkwi Agar mereka memperkuat pengawalan ketika Nona meninggalkan kota Raja Kim Lan Hwa mengjeleng kepala. Tidak bisa, kalau hal itu kulakukan, memang ada perwirahi yang setia akan tetapi kalau pengawalan pasukan terjadi, Hal itu tentu akan menimbulkan kecurigaan dan akan terjadi pertempuran besar yang akibatnya bahkan buruk bagi suamiku. Tidak, ku rasa jalan tadi yang terbaik. Mudah-mudahan saja akal kita akan berhasil baik, Kim Lan Hwa bekerja cepat. Ia menyuruh orang-orangnya untuk menyediakan pakaian perwira bagi Lichu Seng, Gukam, dan Gia M.Tik. Tiga orang itu lalu mengenakan pakaian perwira di luar pakaian penyamaran mereka, Sedangkan Kim Lan Hwa Mimeh intahkan pelayan pria untuk mempersiapkan kereta yang ditarik dua ekor kuda, Juga hendak menyediakan dua ekor kuda untuk Gukam dan Gia M.Tik. Akan tetapi Lichu Seng berkata, Tidak perlu disediakan kuda bagi mereka. Kami telah meninggalkan tiga ekor kuda kami di dalam hutan di luar pintu gerbang barat. Kim Lan Hwa mengumpulkan perhiasan dan beberapa potong pakaian untuk dibawa pergi. Setelah semua persiapan selesai, Ia Mimeh mesan kepada para pelayan untuk menjaga rumah baik-baik Karena ia akan pergi menyusul keluarganya ke San Ha'ai Kuan, Dikawal tiga orang perwira pembantu Panglima Besar Busa MKW itu. Mari kita berangkat, Katanya kepada tiga orang yang sudah berubah menjadi perwira-perwira berpakaian indah Mimeh Buat mereka tampak gagah. Hari telah siang jangan sampai kita kemalaman sebelum jauh dari kota raja, Wanita itu Mimeh masuki kereta dan sengaja tidak menutup tirainya agar semua orang dapat melihat bahwa yang berada di dalam kereta adalah ia. Lichu Seng yang berpakaian perwira. Gagah itu duduk di tempat kusir, Mimeh megang kendali kuda, Dan Gukam bersama Gia M. Tit berjalan di belakang kereta sebagai pengawal. Maka berangkatlah kereta itu keluar dari halaman gedung tempat T hinggal keluarga Panglima Besar Bu, Diantarkan para pelayan sampai di depan pintu gerbang gedung itu. Oduono gadis itu sudah dewasa dan matang, Usianya sekitar 25 tahun, Wajahnya cantik dan lembut, Namun sinar matanya terkadang sayu seperti orang yang menderita luka dan terkadang tajam lerkilat. Tubuhnya ramping padat, kulit luya putih mulus kekuningan. Rambut hitam panjang lebat, Dikuncir dua sehingga tampak kalucu. Hidungnya kecil mancung, Dagunya runcing dan sebuah tahil alat kecil didagumi buat ia tampak manis sekali. Bibirnya merah basah namun sayang mulut yang manis itu jarang sekali tersenyum. Ia berjalan seorang diri di luar kota Raja bagian barat. Karena ia tidak membuat senjata apapun, Maka tentu orang akan menyangka bahwa ia seorang gadis lemah, Walaupun keadaannya berjalan seorang diri di tempat sepi itu mengherankan bagi seorang gadis lemah. Padahal, sesungguhnya gadis ini sama sekali bukan seorang wanita lemah. Bahkan ia seorang gadis yang amat liai, Dan pernah menggemparkan kota Raja dengan perbuatannya yang mendirikan bulu Roma. Dan tahun yang lalu, Gadis ini telah mengembuk dan membuat putra seorang kepala jaksa di kota Tianjin Menjadi seorang yang cacat dan mengerikan karena wajahnya dirusak Dan kaki tangannya menjadi buntung dan lumpuh. Putra jaksa itu bernama Pui Kicong Dan bersama dia, dua orang ahli silat yang tangguh juga dibuat serupa dengan majikan mereka, Menjadi cacat dan gila, tidak seperti manusia lumrah lagi. Yang seorang lagi malah tewas membunuh diri. Gadis ini adalah Kim Cui Hang, putri mendiang guru silat Kim Sook di Busun Ang Kebun. Seperti telah diceritakan di bagian depan kisah ini, Ketika ia berusia 16 tahun, Seorang gadis remaja yang cantik, Kim Cui Hang diculik dan diperkosa bergantian oleh Pui Kicong bersama tiga orang tukang kukulnya, Yaitu Gantek Un, K.O.C.E. San, dan Louti. Bukan hanya perkosaan berulang oleh empat orang dan penghinaan yang diderita Cui Hang, Milainkan lebih dari itu karena ayahnya, Kim Sook dan Su Hengnya, Ken Lu San, Tewas pula ketika hendak menolongnya. Mereka berdua tewas di tangan tiga orang jagoan anak buah Pui Kicong itu, Tiga orang yang terkenal dengan julukan Bute Ksem Eng, Tiga pendekar tanpa tanding. Setelah menderita malapetaka hebat itu, Cui Hang menjadi murid Toat Beng Hekmo, Iblis Sita M. Pencabut Nyawa, Seorang Datuk Keng O yang sakit dan ia digembleng selama tujuh tahun oleh burunya itu, Sehingga Cui Hang, Yang tadinya memang sudah pandai bersilat belajar dari ayahnya, Kini menjadi seorang gadis yang luar biasa lihainya. Akan tetapi oleh burunya itu yang setahun lalu telah meninggal dunia Karena usianya yang sudah tua, Cui Hang disuruh berjanji bahwa ilmunya tidak boleh dipergunakan untuk membunuh. Akan tetapi, Saking demikian mendalam perasaan dendam dan bencinya kepada musuh-musuh itu, Walaupun ia tidak membunuh mereka, Namun ia menyiksa mereka dan membuat mereka dalam keadaan hidup tidak mati pun tidak, Lebih berat daripada kalau mereka mati. Bahkan seorang di antara Bute Xem Eng, Yang sudah bertobat dan hidup sebagai seorang tosu pertapa, Mem bunuh diri karena tidak ingin melihat Cui Hang bermusuhan dengan keponakannya sendiri yang hendak melindunginya. Keponakannya itu bernama Tan Siong, Murid Kun Lun Pai yang hidup sebagai seorang pendekar. Sebetulnya Tan Siong jatuh cinta kepada Cui Hang, Akan tetapi ketika Cui Hang karena hendak mim balas denda M kepada Gantek Un yang sudah menjadi pertapa, Yang dulu juga ikut mim perkosa dan menghinanya, Tan Siong mim belap pamannya dan menghalangi Cui Hang. Melihat ini, Dan merasa menyesal akan dosanya, Akan perbuatannya yang teramat keji terhadap Cui Hang tujuh tahun yang lalu, Gantek Un lalu mim bunuh diri sehingga tidak terjadi perkelahian antara Cui Hang dan Tan Siong. Cui Hang melangkah santai sambil termenung. Ia teringat akan Tan Siong. Setelah ia berhasil melaksanakan balas dendam sakit hatinya, Tan Siong menyatakan cintanya kepadanya. Ia menolak karena merasa dirinya sudah ternoda, Diperkosa empat orang secara keji. Akhirnya ia meninggalkan Tan Siong walaupun pemuda itu mengaku tetap mencintanya walaupun ia sudah ternoda. Cui Hang menghela nafas panjang. Selama dua tahun ini ia merantau di dunia Kang O, Persilatan, Bertindak sebagai seorang pendekar wanita yang membelah kebenaran dan keadilan, Menentang yang jahat seperti pesan ayahnya dahulu ketika ayahnya mengajarkan silat kepadanya. Dan selama dua tahun itu, banyak sudah laki-laki yang tertarik dan menyatakan cinta kepadanya, Namun semua itu ditolaknya dengan halus maupun dengan kasar sesuai dengan sikap laki-laki itu sendiri ketika menyatakan cintanya. Harus diakuinya bahwa ia tidak dapat melupakan Tan Siong yang amat baik kepadanya, Lah tahu bahwa Tan Siong amat mencintanya, cinta yang tulus. Namun ia sendiri lagu. Ia sendiri tidak tahu apakah ia juga mencintakan Siong. Ia tidak tahu apakah ia masih dapat mencinta seorang laki-laki setelah hidup dan kebahagiannya dihancurkan empat orang laki-laki itu. Ketika pergolakan terjadi, yaitu adanya pemberontakan-pemberontakan terhadap kerajaan Beng, Terutama sekali yang digerakkan oleh pemimpin pemberontakan Li Chu Seng, Cui Hang tidak tahu harus berpihak mana. Ia sendiri sudah mengalami hal pahit olehulah seorang kepala jaksa, yaitu Pembesar Jaksa Pui dan ia pun dalam perantauannya selama dua tahun serlengkal bertemu pembesar-pembesar lalim yang menekan rakyat, Yang sewenang-wenang mengandalkan kekuasaannya, Maka ada perasaan tidak suka kepada para pejabat pemerintah kerajaan Beng yang pada umumnya tukang korup dan sewenang-wenang itu. Maka, ketika mendengar ada pemberontakan terhadap pemerintah kerajaan Beng, Ia pun tidak begitu mengacuhkan. Akan tetapi, ia pun melihat betapa banyak pendekar berdatangan ke Kota Raja memenuhi undangan Jenderal Tsiong Ka untuk mim bantu pemerintah mim perkuat Kota Raja menghadapi ancaman pemberontak. Ia menjadi bimbang dan teringatlah Cui Hang kepada seorang saudara sepupunya. Ayahnya, Mendiang Kim Sook mimpunyai seorang kakak bernama Kim Tek dan Wanya itu mimpunyai seorang anak perempuan yang sebaya dengannya. Nama saudara sepupunya itu adalah Kim Lian Hwa. Ia mendengar bahwa enam tahun yang lalu Kim Lian Hwa diambil sebagai selir oleh seorang Panglima Besar Kerajaan Beng yang bernama Panglima Busen Kwei dan yang kini terkenal sebagai Panglima yang berkuasa mimipin bala tentara menjaga di Sanha Aikoanlah. Ia mendengar dari para pendekar bahwa Panglima Busen Kwei adalah seorang Panglima baik dan setia dan dikagumi oleh semua tokoh dan para datuk dunia Kang O. Maka timbul keinginan hatinya untuk mengunjungi saudara sepupunya itu, dan ia tentu akan mendapat keterangan dan penggambaran jelas tentang pemberontakan yang dipimpin Li Cu Seng, nama yang juga dikagumi para pendekar dan kabarnya bahkan partai-partai perselatan besar mendukung gerakan Li Cu Seng ini. Maka pada siang hari itu, Kim Cui Hang berjalan santai seorang diri di luar kota Raja sebelah barat. Pada saat itu juga, kereta yang ditumpangi Kim Lan Hwa di Kusiri Li Cu Seng dan dikawal Gukam dan dia emtid. Ketika kereta melalui pintu gebang, para para jurid penjaga tidak berani menghalangi miliar kereta di Kusiri dan dikawal tiga orang perwira. Apalagi ketika miliar kereta yang terbuka tirainya itu ditumpangi Kim Hwa Jeng yang dikenal semua para jurid, mereka malah segera bersikap tegak dan memberi hormat. Kereta keluar dari pintu gebang, mula-mula dijalankan perlahan karena dua orang itu mengawal dengan jalan kaki, akan tetapi setelah agak jauh dari pintu gebang, Li Cu Seng menjalankan keretanya lebih cepat. Gukam dan dia emtid mengikutinya sambil berlari. Ketika mereka tiba di dekat hutan di mana mereka meninggalkan kuda mereka, tiba-tiba muncul delapan orang menghadang di tengah jalan. Terpaksa Li Cu Seng menahan kuda penarik kereta, dan Kim Lian Hwa menjemuk dari kereta. Melihat delapan orang perwira berdiri menghadang dan ternyata mereka adalah tujuh orang yang tadi datang ke gedungnya ditambah seorang perwira tua lagi, Kim Lian Hwa berkata dengan suara tegas dan alis berkerut. Hei! Kalian ini perwira-perwira yang tidak tahu aturan. Berani sekali kalian menahan keretaku? Apakah kalian tidak mengenal aku, istri Panglima Besar Bu Sem KWI? Hayo minggir dan biarkan kami lewat, atau aku akan melaporkan kekurang ajaran kalian kepada Panglima Besar Bu maafkan kami, To Aniyo, kata sulok Bu yang memimpin rombongan itu. Tindakan kami ini justru untuk melindungi To Aniyo, Karena yang menyamar sebagai perwira pembantu Panglima Besar Bu Sem KWI ini adalah pemimpin pemberontak Li Chu Seng dan dua orang anak buahnya mendengar ini, Wajah Kim Lan Hwa menjat ipucat dan ia jatuh terhenyak di atas kursi kereta, tidak mampu bicara lagi. Akan tetapi Li Chu Seng tetap tenang dan dari tempat duduknya di depan kereta dia berkata dengan lantang. Sobat, engkau sungguh lancang sekali menuduh orang Lekami bertiga adalah perwira-perwira pembantu Panglima Besar Bu Sem KWI, Bagaimana kalian dapat menuduh kami pimpinan pemberontak tiba-tiba perwira tua yang muncul bersama sulok Bu, Tia Kok Hon, dan Lima Leong San Ngo Heng berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah Li Chu Seng. Engkau adalah pemimpin pemberontak Li Chu Seng. Aku pernah melihatmu ketika aku ikut Mim pertahankan Sensi dari serbuanmu. Setelah Sensi jatuh ke tangan pemberontak, aku bertugas di sini. Aku tidakkah lupa, engkau lah Li Chu Seng Bohong Kim Lan Hwa Mim bentak. Dia adalah perwira Chu, pembantu suamiku Panglima Besar Bu Sem KWI maaf, Toa Niu. Terpaksa kami akan menangkap tiga orang ini dan kami bawa kepada Cheong Goan SWE, General Cheong, untuk diteliti lebih dulu kata sulok Bu Jeperura yang bertubuh tinggi besar berkulit hitam, bermat celedar dan mukanya penuh berwok itu telah mencabut siang kia M, sepasang pedang, dari pinggangnya. Chia Kok Han, perwira sebaya sulok Bu, berusia 52 tahun, bertubuh pendek gendut, berkulit putih dan matanya sipit, rambut dan jenggotnya sudah putih semua, juga sudah mencabut sebatang golok besar yang berat. Sulok Bu adalah seorang jagoan murid Siaw Lim Pai, sedangkan Chia Kok Han adalah seorang tokoh Butong Pai. Tentu saja mereka berdua ini memiliki kepandayan tinggi. Lima orang Leong San Ngo Heng juga mencabut pedang mereka. Tidak ketinggalan perwira tua yang mengenal Lichu Seng itu pun mencabut pedangnya. Delapan orang itu siap untuk menyerang Lichu. Seng bentak sulok Bu sambil menudingkan pedang kanannya. Menyerahlah kalian bertiga agar kami tidak perlu menggunakan kekerasan. Karena merasa percuma menyangkal karena perwira tua itu telah mengenalnya, Lichu Seng Mi lompat turun dari atas kereta sambil memberi isarat kepada dua orang pembantunya. Mereka bertiga lalu merenggut lepas pakaian perwira yang mereka pakai menutupi pakaian mereka yang biasa, dan mencabut senjata masing-masing. Aku adalah Lichu Seng. Kami bertiga pimpinan laskar rakyat dan tidak mudah untuk menangkap kami kata Lichu Seng. Sementara itu, Gukam dan Ciamtik sudah Mi masang kuda-kuda dengan golok di tangan kanan. Melihat sepasang kuda-kuda itu, Tia Kok Han berseru heran dan marah. Kalian adalah murid-murid Butong Pai. Lichu Sengguh Mi malukan murid Butong Pai. Menjadi pemberontak HMM, kuda-kudamu adalah pembukaan ilmu golok Butong Pai pula. Kami Mi bantu para pejuang untuk merobohkan kekuasaan Kaisar Lalim yang menjadi boneka para Tai KAM. Engkau lebih Mi malukan merendahkan diri menjadi anjing para Tai KAM yang korup dan jahat bentak Gukam. Mendengar ini, Tia Kok Han menjadi marah sekali dan dia sudah menggerakkan golok besarnya menyerang Gukam. Pembantu Lichu Seng ini pun menyambut dengan goloknya. Teranggut bunga api berpijar ketika dua batang golok beradu dan mereka merasa betapa tangan mereka tergetar, tanda bahwa tenaga mereka seimbang. Mereka lalu saling serang dengan seru dan mati-matian. Sulokmu juga sudah menggerakkan sepasang pedangnya menyerang Gia M.Tik yang cepat Mi mutar goloknya untuk menangkis dan balos menyerang. Kedua orang ini pun segera terlibat dalam perkelahian yang seru. Liyong San Ngoeng ketika mendengar bahwa laki-laki tinggi tegap yang tampan gagah itu adalah pimpinan pemberontak Lichu Seng, segera bergerak maju dan mengeroyok. Mereka mencabut pedang dan segera mengatur gerakan, lambat. Lambat mereka melangkah mengitari Lichu Seng dengan berbagai kuda-kuda. Melihat gerakan mereka ini, Lichu Seng waspada. Dia tahu bahwa lima orang itu membentukkan sebuah Kya M.Tin, barisan pedang, yang berbahaya sekali. Cepat dia pun memutar pedangnya dan berusaha membobol kepungan itu dengan menyerang orang yang berada di depannya, menusukan pedangnya dengan pengorahan tenaga sakti. Teranggut bukan hanya pedang lawan yang dia serang itu yang menangkis, melainkan juga orang di sebelah kirinya sehingga ada dua pedang yang menangkis, lalu pada saat yang bersamaan, orang di sebelah kanannya menyerang dengan bacokan pedang sehingga Lichu Seng harus cepat mengelak. Benerlah dugaannya. Lima orang itu membentuk barisan pedang yang luar biasa tangguhnya. Setelah saling serang beberapa lamanya, tahulah Lichu Seng bahwa lima orang itu membentuk Ngo Heng Kya M.Tin, barisan pedang lima unsur, yang amat berbahaya dan amat tangguh. Seperti juga unsur Ngo Heng, yaitu air kayu api tanah logam, lima orang itu saling mengisi dan saling menghidupkan atau menunjang. Air menghidupkan kayu, kayu menghidupkan api, api menghidupkan tanah, tanah menghidupkan logam dan logam menghidupkan air. Maka, setiap kali Lichu Seng menyerang seorang lawan, ada orang lain yang bantu menangkis atau melindunginya dan orang lain pula menyerangnya. Semua ini dilakukan secara tertatur sekali sehingga pertahanan mereka amat kuat, juga mereka dapat menyerang secara bertuli-tuli. Takal lama kemudian Lichu Seng menjadik kewalahan juga. Dia memang seorang pemimpin perjuangan yang gigih dan pandai, pandai mengatur pasukan, membentuk barisan-barisan yang kuat, namun ilmu silatnya tidaklah terlalu tinggi sehingga kini menghadapi Ngo Heng Kya M.Tin dari Liyong San Ngo Heng, Lichu Seng terdesak hebat. Melihat betapa usaha mereka melarikan diri ketahuan dan kini tiga orang pimpinan pemberontak itu dikeroyok, Kim Lan Hwa menjadi bingung. Ia hendak turun dari kereta dan meh larikan diri, kembali ke kota raja. Akan tetapi tiba-tiba perwira tua itu sudah menghadang di luar kereta sambil menodongkan pedangnya Toa Nyo terlibat dengan para pemberontak, harap tidak meninggalkan kereta, katanya. Kim Lan Hwa terpaksa duduk kembali. Kini, wanita bangsawan ini tidak dapat lagi menggunakan gertakan karena keadaan Lichu Seng sudah ketahuan dan ini berarti bahwa ia mempunyai hubungan dengan pimpinan pemberontakan itu. Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang gadis cantik sudah bertiri dekat kereta. Enci Kim Lan Hwa, Jangan khawatir, aku. Datang nih lindungimu. Kim Lan Hwa terbelalak nih mandang gadis itu dan ia berseru girang. Cui Hang perwira tua yang tadi menodongkan pedangnya, kini nih balik dan menyerang Cui Hang dengan pedangnya. Akan tetapi Cui Hang yang hanya memegang sebatang ranting, dengan mudah mengelak dan sekali ranting itu berkelebat, jalan darah di pundak perwira itu telah tertotok, sehingga lengan kanannya lumpuh dan pedangnya terlepas dari pegangan. Kaki kiri Cui Hang menendang. Buk perut perwira itu tertendang sehingga tubuhnya terpental dan diaroboh pingsan. Adik Cui Hang, cepat engkau bantu mereka. Maka kini Kim Lan Hwa menunjuk ke arah Li Chusen yang masih kerepotan di keroyok lima orang itu. Sedangkan dua orang pendantunya, Gu Kam dan Gia Em Tid, juga masih bertanding seru dengan lawan masing-masing. Kim Lan Hwa tadi segera mengenal Kim Cui Hang, putri pamannya. Ia sudah mendengar tentang nasib Cui Hang yang malang dan sudah mendengar pula betapa kini Cui Hang menjadi seorang wanita yang tinggi. Sekali ilmu silatnya sehingga mereka yang menjadi musuh-musuhnya, yang membunuh ayah dan suhengnya, yang memperkosa dan menghinanya, semua telah dihukumnya secara mengerikan. Karena yang disiksanya itu putra jaksa tinggi dan orang-orangnya, maka tentu saja Kim Cui Hang menjadi orang buruan pemerintah. Tentu saja yang memburunya adalah para penjahat yang menjadi kawan-kawan pembesar itu. Maka, kemunculan Cui Hang yang lihai itu menghirangkan hati Kim Lan Hwa. Seperti kita ketahui, secara kebetulan pada siang hari itu Cui Hang sedang berjalan menuju kota raja untuk mengunjungi saudara sepupunya, yaitu Kim Lan Hwa. Sama sekali tidak disangkanya ia akan bertemu dengan wanita itu di dekat hutan. Melihat perkelahian itu, tadinya ia ragu karena ia tidak tahu akan urusannya. Akan tetapi ketika mengenali Sulok Bu dan Cia Kok Han yang dulu pemah menjatih jagoan cuan muda Pui Kicong, ia tidak ragu lagi harus membantu pihak mana. Sudah pasti pihak dua orang bekas kaki tangan Pui Kicong itu yang tidak benar. Juga melihat Kim Lan Hwa yang duduk di kereta ditodong seorang perwira, ia cepat turun tangan Mim bereskan perwira itu. Setelah Kim Lan Hwa minta kepadanya untuk Mim bantu, Cui Hang kembali meragu. Siapa yang harus dibantunya? Jangan-jangan dua orang bekas anak buah Pui Kicong itu berada di pihak Kim Lan Hwa. Saudara sepupunya ini adalah istri seorang panglima, maka tidak aneh kalau dua orang itu kini menjatih pengawalnya. Pencilan Hwa, siapa yang harus kubantu? Perwira itukah tanyanya ragu? Bukan. Merekalah yang hendak menangkap aku. Bantulah tiga orang pendekar itu pada saat itu, Sulok Bu mengeluarkan bunyi sulian nyaring dan bermunculanlah dua losin prajurit. Tadinya, dia Mim manda rendah tiga orang itu dan merasa yakin akan dapat mengalahkan Milka. Akan tetapi setelah mendapat kenyataan betapa lihainya mereka, dan melihat pula munculnya seorang gadis cantik Mim megang ranting yang Mim buat wajahnya pucat dan jantungnya berdebar, dia cepat Mim beri isarat Mim manggil pasukannya yang tadi sudah siap menanti perintah ini. Sulok Bu mengenal Kim Cui Hong. Juga Cia Kok Han mengenalnya sehingga dua orang ini menjadi jerih sekali karena mereka maklum betapa lihainya gadis itu. Cui Hong sudah menerjang dengan rantingnya. Ia melihat betapa seorang di antara tiga pendekar yang dikeroyok itu kewalahan menghadapi barisan pedang lima orang yang lihai. Ia menyerang dan karena ia menyerang dari luar kepungan, tentu saja yang diserangnya Mim balik untuk Mim belah diri dan kepungan itu menjadi kacau. Melihat kehebatan gerakan ranting di tangan Cui Hong, dua orang dari lima anggau takia M. Ting itu terpaksa menghadapinya sehingga licu seng hanya dikeroyok oleh tiga orang. Tentu saja hal ini Mim buat dia tidak terdesak laki. Barisan pedang itu berusaha untuk Mim mancing Cui Hong ke dalam kepungan. Biarpun ada dua orang, kalau keduanya dapat mereka kepung dalam barisan pedang mereka, tentu mereka berlima dapat mendesak dan mengalahkannya. Akan tetapi Cui Hong tidak dapat dipancing. Ia tetap saja bergerak di luar kepungan dan Li Seng bergerak di dalam kepungan. Akan tetapi, tidak terlalu lama Li Cu Seng dan Kim Cui Hong Mim buat lima orang liong san mgao yang terdesak karena sulok bu telah meniup peluitnya dan dua losin prajurit itu datang menyerbu. Segera empat orang itu, Li Cu Seng, Kim Cui Hong, Cukam, dan Ciam Tip menghadapi pengeroyokan banyak orang. Tujuh jagohan ditambah 24 orang prajurit. Orang yang tadi dirobohkan Cui Hong masih belum dapat ikut mengeroyok. Melihat empat orang itu dikeroyok demikian banyak prajurit, Kim Lan Hwa menjati khawatir sekali. Kalau mereka itu roboh, ia sendiri tentu akan ditangkap dan dituduh bersekutu dengan para pimpinan pemberontak. Sementara itu, Sulok Bu dan Cia Kok Han, dibantu belasan orang prajurit, sudah mengepung Cui Hong. Kim Cui Hong Iblis Betina. Sekarang engkau akan menebus semua dosa kekejamanmu dulu bentak Sulok Bu. Engkau ikut menjadi seorang pemberontak Cui Hong mengelebatkan rantingnya. Huh, kiranya engkau anjing-anjing penjilat pembesar korup dan lakna, sampai sekarang tetap saja menjadi anjing penjilat. Empat orang itu tentu saja terdesak hebat karena dikeroyok terlalu banyak orang. Memang mereka masing-masing sudah merobohkan dua orang pengeroyok, namun pihak musuh terlalu banyak sehingga keselamatan mereka terancam dan gawat sekali. Selain untuk melarikan diri tidak mungkin karena mereka dikepung banyak orang, juga bukan watak licu seng untuk lari meninggalkan kawan-kawannya. Dia pun bertanggung jawab atas keselamatan Kim Ilan Hwa. Karena bagaimanapun juga, wanita selirang lima busa MKWI itu sudah berjasa menolong dia bertiga keluar dari kota raja. Kalau kini dia dan dua orang anak buahnya melarikan diri meninggalkan Kim Lan Hwa dan gadis perkasa yang kini mim bantu Mirka, dunia akan mencemoohkan nama mereka sebagai pengecut-pengecut yang tidak mengenal Budi. Lebih baik mati daripada dianggap pengecut.